Hey everyone, welcome back! Sekarang di tangan aku, aku udah punya produk terbaru dari Madame G atau Madame G Yaitu Madame G Natural Glam Eyeshadow Palette Oke guys, kayaknya aku sih sebenernya udah agak telat karena udah banyak banget yang nge-review ini Tapi gak apa-apa, karena aku juga penasaran banget sama produk ini Karena untuk eyeshadow Madame G yang dulu pertama kali keluar itu aku belum sempet nyobain, jadi aku bener-bener penasaran banget Sebenernya gimana sih performance dari si eyeshadow palette dari Madame G ini Kalau kalian sama penasarannya sama aku jangan lupa untuk like dulu videonya dan subscribe ke channel ini kalau belum Kalau udah, kita langsung masuk aja ke review lengkapnya Oke guys, itu dia tadi detail produknya Seperti biasa kita akan mulai dari packagingnya terlebih dahulu Untuk packagingnya sendiri sama seperti produk lainnya It comes with a box Boxnya ini warnanya super soft Jadi warnanya tuh kayak pink, abu-abu putih, marble gitu Dan seperti biasa juga ada fotonya Madame Giselle disini Di boxnya itu dia udah kasih informasi mengenai ingredients-nya Nama produk dan expiry date Terus ini juga diproduksi di China Tapi tenang aja karena produk Madame G ini Walaupun diproduksi di China, dia itu sudah berbepom Lanjut, kalau kita buka boxnya Dan kita lihat eyeshadow palette-nya itu terbuat dari cardboard yang cukup kokoh Dan dia tuh bukan yang enteng gitu Karena di dalamnya itu udah ada kaca Dan kacanya cukup besar Cukup bisa dipakai kalau kita buat pergi-pergi Di dalamnya juga udah ada 18 warna eyeshadow Tapi sayangnya karena dia boxnya tuh warnanya soft Bahkan dia kayak putih marble gitu kan yang tadi aku bilang Jadi dia gampang banget kotor Jadi walaupun produknya baru itu tetap kelihatan kayak udah lama dipakai Karena dia bakalan kotor ke samping-sampingnya Terus di setiap eyeshadow-nya itu ada namanya Untuk font dari warna masing-masing eyeshadow ini cukup besar Jadi bener-bener kelihatan Biasanya kan kalau nama eyeshadow itu dibuatnya kecil-kecil gitu Sampai kita aja susah ngebacanya Kalau ini bener-bener gede banget Oke kita langsung masuk aja ke shade combination-nya Jadi di 18 warna yang tadi aku bilang itu Dia warnanya ini lebih ke netral Coklat Terus agak marun Agak fall season juga Jadi dia warnanya lebih ke warm gitu Warm netral Jadi ini bisa banget dipakai untuk sehari-hari Kalau dilihat dari kombinasi warnanya Aku inget banget sama paletnya Beauty Creation yang Tismi Ini persis banget sih Tapi warnanya ini bener-bener mirip-mirip banget sih Jadi waktu aku cobain Itu sampai aku ngerasa ini sama ini bedanya apa ya Karena warna coklatnya tuh kayak Coklat muda banget Coklat agak muda Coklat sedikit tua Jadi kayak selisih tonenya tuh kayak cuman dikit aja Sedangkan kalau kita nge-build warna coklat muda itu kan Dia bisa naik gitu warnanya Bisa agak tua sedikit Nah dan tuh warnanya bener-bener mirip Contohnya kayak warna warm sama youth Itu mirip banget Life sama DNA sama dream Ini tiga warna Tapi ini mirip banget Terus warna tergelapnya sendiri juga Waktu aku cobain dia nggak terlalu gelap-gelap banget Jadi warnanya ini memang lebih cocok untuk ke daily use Untuk teksturnya Terdiri dari 11 mattes Nah yang mattesnya ini dia Cukup powdery Jadi waktu diambil pake tangan Pake jari waktu mau nge-swatch Itu dia udah powdery Dan waktu di-swatch juga agak patchy Terus juga Powdernya tuh kayak ngumpul-ngumpul gitu Dan waktu aku ambil pake brush buat taro di mata Itu bener-bener kayak banyak yang rontok gitu Padahal aku kalo ngambil itu kan sedikit-sedikit banget Tapi waktu udah dipake di mata Sih untungnya dia nggak fall out ke complexionnya Jadi sama sekali tuh clean banget complexionnya Lalu ada tiga warna yang dia kayak Ada shimmernya sedikit Jadi kayak lebih ke satin finish gitu Ini teksturnya nggak terlalu powdery Kalo untuk yang satin finish Jadi dia pas lah Cukup lah gitu Lalu ada empat yang dia lebih glittery Finishnya ini foil banget Dan teksturnya ini creamy, buttery banget Dia tipikal-tipikal eyeshadow dari China Kurang lebih kayak gini lah Sama-sama mirip Dan untuk pigmentasinya sebenernya Kalo ngomongin yang glitter Ini udah pasti Pigmented banget Dan dia tuh Pop up banget Bikin mata kita pop up banget Hanya dengan pake eyeshadow glitter dari palet ini Sedangkan untuk yang matchnya Sebenernya dia cukup pigmented So far untuk di blend ini sih cukup mudah Aku nggak ada masalah Call out-nya juga nggak ngotorin complexion Jadi aku cukup suka sih sebenernya sama eyeshadow Untuk ngeliat pigmentasi Dan kemudahan ngeblendnya Aku udah sediain video demonya Supaya kalian bisa liat Betapa mudahnya aku pake eyeshadow ini Sampai jumpa di video selanjutnya Itu dia tadi Waktu aku cobain eyeshadow ini dipake di mata Gimana menurut kalian Tukup mudah kan Dia warnanya juga keluar sebenernya Sebenernya aku punya banyak makeup loh Yang aku buat pake eyeshadow ini Tapi aku nggak taro di video ini Aku akan taro di Instagram aku Jadi pastikan kalian untuk follow Instagram aku Untuk ngeliat tutorial-tutorial eye makeup Aku pake Madame G Eyeshadow Palette ini Dan seperti yang kalian liat Ini tuh eye makeup aku yang sekarang aku lagi pake Itu pop up banget warna goldnya Dan ini bukan dari eyeshadow palette ini Aku dapetin eye makeup yang begitu pop up ini Dari liquid eyeshadow Madame G juga Yang namanya Beauty Blink Fame Eyeshadow Liquid Aku juga punya ke-6 warnanya Dan aku akan bikin reviewnya secara terpisah Nanti akan aku taro linknya di atas ini Atau aku taro di description box Supaya kalian bisa langsung klik dan nonton Untuk detailnya Jadi buat para pecinta liquid eyeshadow Jangan sampe ketinggalan produk baru dari Madame G ya Untuk long wear-nya Aku tuh udah coba kemarin pake seharian Dan dia nggak creasing sama sekali Padahal aku nggak pake primer eyeshadow Jadi dia bener-bener awet sih Untuk harganya sendiri Kalau kalian beli di official store-nya Madame G Itu harganya cuma sekitar Rp75.000 Kadang ada diskon juga Kalian udah bisa dapet 18 warna Yang walaupun warnanya tuh mirip-mirip lah ya Tapi yang glitternya itu bener-bener beda Walaupun cuma ada 4 sama 3 shimmer Itu warnanya beda satu sama yang lain Jadi itu kepake banget Kalau kalian tanya produk ini recommended atau nggak Ya buat aku Kalau kalian anaknya itu yang sukanya netral-netral aja Yang pake eyeshadow-nya tuh coklat-coklat aja Nah ini eyeshadow palette ini cocok banget buat kalian Untuk harga versus kualitasnya ini worth it banget Jadi untuk harga Rp75.000 Kualitasnya udah cukup oke Packagingnya juga cukup kokoh Ada kacanya juga Menurut aku kalau kalian pengen nambah koleksi eyeshadow Terus kalian penasaran sama eyeshadow dari Madame G ini Nggak apa-apa kalian boleh purchase Karena ini oke juga kok Oke guys sekian dulu Semoga video ini membantu Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share Ke temen-temen kalian yang lagi nyari eyeshadow palette Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Dan nyalain notification bell-nya Karena ada 2 video baru setiap minggunya Dan kalau kalian pengen lihat Gimana caranya aku dapetin makeup look ini Dan juga makeup look yang lainnya Yang biasa aku suka pake di video review Kalian bisa cek di Instagram aku Dan jangan lupa untuk follow ya Oke guys thank you for watching And see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya